Linsuan mengabaikan mereka dan berjalan ke Skytraser Pavilion. Kemudian, dia berkata, Nyonya bos, kirimkan piring-piring itu ke halaman air timur milikku. Baiklah, tuan muda, bos wanita itu tersenyum. Suasana hatinya tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi. Linsuan pergi, tapi seluruh kota Kianshan gempar. Terutama orang-orang dari Skytraser Pavilion. Mereka melarikan diri dengan panik dan menyebarkan berita. Karena merekalah saksi utama. Dalam sekejap, seluruh kota Kianshan mengetahui bahwa ada iblis tak tertandingi yang tinggal di Pavilion Harta Karun Langit. Dia sangat menakutkan bahkan berani membunuh tuan muda Bae Yun dan orang-orang dari rumah gubernur kota. Bisa dibilang tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, raja biasa tidak berani memprovokasi dia, tetapi istana gubernur kota sangat marah. Tuan muda Bae Yun terbunuh di wilayah mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kita harus tahu bahwa dia adalah Tuan Muda Istana Awan Putih, Putra Jenderal Bae Yun. Jenderal Bae Yun berada di puncak kekuasaannya di Dinasti Sembilan Li. Siapapun yang membunuh putranya akan melakukan kejahatan keji. Tidak ada yang bisa lepas darinya. Oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat tangkap orang itu. Saya pribadi akan mengirimnya ke White Cloud Mansion. Perintah gubernur kota-kota Kianshan. Berdengung. Segera, lima yang maha kuasa dari istana gubernur kota pindah. Pada saat yang sama, ada sepuluh elit yang maha kuasa. Lima belas sosok kuat langsung menghilang ke langit seperti bintang jatuh. Pavillion Sky Tracer, halaman air timur. Tidak lama setelah Lin Suan kembali, Murong King Cheng juga terbangun. Segera, seorang pelayan menyajikan hidangan lezat dan anggur spiritual. Keduanya mengobrol sambil makan, dan suasananya sangat hangat. Namun, di tengah makan, aura kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh Sky Tracer Pavillion. Lebih dari sepuluh sosok turun ke pavilion harta karun surgawi seperti iblis dan dewa, menyebabkan ruang di bawahnya terdistorsi karena tekanan. Apa yang telah terjadi? Dalam sekejap, semua seniman bela diri di Sky Tracer Pavillion gemetar. Banyak orang di kota Kianshan menoleh. Bocah sialan, keluarlah. Beraninya kamu membunuh Tuan Muda Bai Yun. Hari ini adalah hari kematianmu. Suara dingin terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang tergelitik. Apa, para ahli dari rumah gubernur kota ada di sini? Mereka datang begitu cepat. Bocah itu pasti sudah mati. Benar, dia berani membunuh Tuan Muda Bai Yun demi kepuasan, tapi akhir hidupnya akan menyedihkan. Tidak ada tempat baginya di seluruh dinasti Sembilan Li. Dia masih terlalu muda, memamerkan keberaniannya, dan tidak tahu bagaimana membuat perhitungan jangka panjang. Banyak tokoh generasi tua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ada juga orang yang mencibir, menganggap pihak lain terlalu sombong. Seorang kultifator nakal berani menantang istana awan putih. Pria yang ceroboh. Di halaman air timur, Murong King Cheng bingung. Apa yang sudah terjadi? Lin Suan, di sisi lain, mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Beberapa orang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka datang mencari masalah denganku, jadi aku memotongnya menjadi beberapa bagian. Apakah mereka dari dinasti Taiyi? Murong King Cheng sedikit gugup. Jika tentara dinasti Taiyi datang, Lin Suan akan berada dalam bahaya. Lin Suan tersenyum. Tidak, itu hanya rumah Tuan Kota. Dia mengacak-acak rambut Murong King Cheng dan tersenyum. Kamu makan dulu, aku akan keluar dan menyingkirkan lalat-lalat ini. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia menghilang ke dalam kehampaan. Masing-masing dari lima belas toko itu sangat kuat. Mereka berdiri dalam kehampaan, menyebabkan semua orang menahan nafas dan gemetar. Wajah bos wanita Skytraser Pavilion menjadi gelap. Saat dia hendak melakukan sesuatu, sambaran petir melintas di kehampaan dan muncul di langit. Apa, itu anak itu? Beraninya dia keluar. Jika aku jadi dia, aku akan segera melarikan diri. Anak yang bodoh sekali. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati kali ini. Belum tentu, orang itu adalah anak ajaib dan sangat kuat. Dia mungkin menciptakan keajaiban. Keajaiban macam apa yang bisa dia ciptakan? Itu adalah lima penggarap besar teratas dan sepuluh penggarap agung elit. Kecuali dia adalah seorang kultifator agung yang tiada taranya, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Apakah menurut Anda seorang pemuda berusia dua puluhan bisa menjadi penggarap agung yang tiada taranya? Menurutmu siapa dia? Seorang pangeran dari dinasti atau orang suci dari tanah suci? Biksu dari gurun barat dan pria berjubah hitam dari perbatasan selatan juga muncul. Keduanya menatap kehampaan dengan mata yang dalam. Bisakah anak itu melawan mereka? Keduanya berbisik pada diri mereka sendiri. Di langit, lima belas sosok seperti dewa langsung mengunci linsuan. Kaulah pembunuhnya. Orang tua berjubah hijau yang memimpin bertanya dengan dingin. Linsuan memandang mereka dan mencibir. Apakah kamu di sini untuk mati? Kau mendekati kematian. Orang tua berjubah hijau itu meraung. Matanya langsung berubah menjadi dua bulan hijau, memancarkan cahaya yang menakutkan. Berdengung. Dua mata hijau terbang keluar dan menebas ke arah linsuan. Berdengung. Di langit, bulan sabit berwarna hijau muncul. Seperti roda harta karun, ia runtuh. Kekosongan itu terbelah menjadi dua dalam sekejap. Betapa mengerikannya. Itu adalah Raja Bulan Hijau dari Istana Tuan Kota. Dia adalah seorang penggarap agung terkemuka. Itu adalah mata ilahi bulan hijau. Legenda mengatakan bahwa itu bisa menghancurkan segalanya. Di bawah, di kota Kiansan, semua seniman bela diri sedang berdiskusi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitar linsuan dalam sekejap. Energi mengerikan itu mampu menghancurkan segalanya. Linsuan mengerutkan kening dan mendengus. Domain spiritual pedang naga berubah menjadi naga hijau dan melambaikan ekornya ke langit. Lalu, langit bersinar seperti ribuan pedangki. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Ledakan. Naga. Itu adalah seekor naga. Seru banyak orang. Namun, murid para ahli generasi tua juga menyusut. Tidak, itu bukan naga. Itu wilayah kekuasaannya. Astaga, dia benar-benar menggunakan naga sebagai wilayah kekuasaannya. Dari mana asal anak ini? Begitu domain spiritual pedang naga muncul, sepertinya ia memandang rendah dunia. Dia berubah menjadi pedang raksasa yang menakutkan dan tersebar dari langit. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Bulan hijau terbelah menjadi dua. Melihat pemandangan ini, 15 ahli di langit mengubah ekspresi mereka. Kekuatan tempur macam apa itu? Apakah anak ini bahkan lebih kuat daripada seorang penggarap agung papan atas? Siapa dia? Mereka tidak dapat memahaminya. Di sisi lain, Lin Suan berdiri di kehampaan seperti dewa naga. Ada seekor naga raksasa melingkari tubuhnya. Suara mendesing. Dengan cepat, Lin Suan menginjak bayangan naga dan bergegas. Berdengung. Telapak tangannya terulur dan meraih ke bawah. Seperti kepala naga yang ganas, ia menelan lelaki tua berbaju hijau itu. Berengsek, enyah. Pria tua berbaju hijau itu meraung. Lampu hijau di matanya meledak dan berubah menjadi sinar cahaya ilahi yang menebas. Sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya membombardir Azure Dragon Hand, membuat suara dentang. Namun, tidak ada kerusakan sama sekali. Tangan Azure Dragon ini berisi pedangki yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat keras dan tajam. Dalam sekejap, ia menangkap lelaki tua berbaju hijau itu. Ledakan. Lin Suan melambaikan tangannya, meraih lelaki tua berbaju hijau itu, dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Dengan ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti sungai hitam. Orang tua berbaju hijau sepertinya tersambar petir. Lebih dari separuh tulang di tubuhnya patah. Dia muntah setegup darah dan terluka parah. Ah gelombang. Bocah sialan. Beraninya kamu menyakitiku. Saya akan membunuh kamu. Orang tua berbaju hijau itu tertangkap dan meraung dengan gila. Empat belas orang lainnya juga segera mengambil tindakan. Mereka bekerja sama untuk membunuhnya. 2.292 Keempat belas pembangkit tenaga listrik dengan cepat menyerang. Dalam sekejap, mereka muncul ke segala arah di sekitar Lin Suan. Membunuh. Dengan raungan yang keras, kemampuan ilahi yang menakutkan berkembang di langit. Dalam sekejap, tempat Lin Suan berada benar-benar tenggelam. Apakah sudah berakhir? Di bawah, semua seniman bela diri memandang ke langit dengan kaget. Di bawah serangan yang begitu kuat, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi pun tidak dapat bertahan, apalagi seorang anak kecil. Ledakan. Namun, saat mereka selesai berbicara, suara yang menggemparkan terdengar. Segera setelah itu, cahaya pedang sepanjang 10.000 meter turun dari langit dan membelah semua badai energi. Lalu, Lin Suan keluar. Apa? Dia keluar. Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya tidak terluka. Orang-orang ini tercengang. 14 pembangkit tenaga listrik teratas sebenarnya tidak dapat menyakitinya. Siapa dia? Semua orang tidak percaya. Apa yang membuat mereka lebih terkejut adalah Lin Suan memegang kepala di tangannya. Astaga, apakah itu kepala Raja Bulan Hijau? Pembangkit tenaga listrik tertinggi sebenarnya dibunuh tanpa ampun di tangan pihak lain tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Kekuatan pihak lain sudah pasti melampaui kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di sekitarnya, 14 pembangkit tenaga listrik teratas juga sangat terkejut. Sialan, tidak mungkin. Serangan berantai. Bunuh dia. Jangan menahan diri. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kemampuan ilahi yang memenuhi langit muncul lagi dan menyelimuti Lin Suan. Langit langsung hancur berantakan. Tidak ada yang tertinggal. Di langit, gelombang cahaya besar menyebar ke segala arah. Para seniman bela diri di kota langsung ditekan ke tanah oleh energi tersebut. Berdengung. Lin Suan mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan mengayunkannya, menggunakan pedang penghancur langit caotik. Ledakan, ledakan. Ledakan. Pedang Ki yang mengerikan menyapu dan mengusir 14 pembangkit tenaga listrik. Kemudian, dia menggunakan Sky Destroyer, Battlesong, dan Demonic Madness. Itu menyelimuti bagian depan. Uff. Tubuh ketiga elit yang maha kuasa meledak. Enam pusat kekuatan elit terluka parah. Sisanya ketakutan dan mundur dengan panik. Setan. Dia adalah iblis. Semua orang terkejut. Pihak lain terlalu kuat, begitu kuat hingga membuat mereka putus asa. Namun, ini hanya memperkuat kecurigaan mereka. Mereka harus membunuh anak ini. Astaga. 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 Empat maha kuasa tertinggi meraung dengan marah. Mereka dengan cepat menelan pil ungu, dan energi di tubuh mereka tiba-tiba meletus. Makhluk elit dan berkuasa yang tersisa bergandengan tangan untuk membentuk formasi. Seperti bima sakti, mereka bergegas mendekat. Gelombang yang mengamuk. Salah satu mahluk perkasa tertinggi memiliki rambut panjang yang berkibar tertiup angin saat dia mengangkat pedang di tangannya dan menebasnya. Cahaya pedang yang mengejutkan itu seperti gelombang, meletus dengan suara gemuruh yang tak tertandingi. Menelan gunung dan sungai. Makhluk tingkat atas lainnya muncul di belakang linsuan. Dia melambaikan tangannya, dan seekor tikus pemakan surga yang menakutkan muncul. Itu bisa melahap seluruh langit. Puncak emas. Di sebelah kiri linsuan, sosok perkasa tertinggi muncul. Dia memegang pagoda emas di tangannya dan dengan cepat mengaktifkannya. Dalam sekejap, tujuh gunung emas muncul di langit dan runtuh. Masing-masing dari mereka seperti gunung iblis kuno, sangat berat. Di sebelah kanan linsuan, seorang lelaki tua berjubah emas muncul. Api emas membakar seluruh tubuhnya, dan suhu yang mengerikan menyebabkan seluruh ruang terdistorsi. Riak emas. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan menari, berubah menjadi teratai emas yang menyerang linsuan. Empat ahli puncak langsung muncul di sekitar linsuan. Mereka menggunakan gerakan membunuh mereka yang paling kuat. Elit yang maha kuasa di sekitarnya dengan cepat membentuk formasi, membentuk formasi yang menakutkan. Di langit, sungai bintang berkelap-kelip dengan tanda-tanda mimpi. Itu menekan dan sepenuhnya menyelimuti linsuan. Ini adalah serangan terkuat mereka. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa saling membunuh. Sayangnya, mereka menemukan lawan yang salah. Tiga jurus mematikan penghancur surga muncul dan menyerang makhluk perkasa tertinggi di belakang, ke kiri, dan kanan. Pada saat yang sama, tanda emas muncul di mata linsuan. Makhluk perkasa tertinggi di depannya menjadi kaku dan matanya menjadi kosong. Boom-boom-boom. Empat makhluk perkasa tertinggi terbunuh dalam sekejap. Berdengung. Domain pedang naga berubah menjadi naga dewa lagi dan meraum dengan ganas. Naga itu mengayunkan ekornya dan mengoyak sungai bintang di atas kepalanya. Para makhluk perkasa elit itu memuntahkan darah dan dikirim terbang. Di ujung jari linsuan, Hell Eyes Lotus berkembang pesat. Energi mengerikan menyelimuti semua orang. Boom-boom-boom-boom-boom. Getaran hebat terdengar, dan energi melonjak ke seluruh langit. Ketika semuanya hilang, tidak ada lagi yang tersisa. Hanya linsuan yang berdiri di tempat seperti seorang Godfin. Mereka semua terbunuh. Semua orang tercengang. 15 ahli yang tiada taranya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Mereka tidak berani membayangkan. Untuk sesaat, seluruh kota Kianshan terdiam. Sosok linsuan melintas dan kembali ke halaman air timur. Selanjutnya, kota Kianshan kembali mengalami guncangan hebat. Banyak orang berdiskusi dengan gila-gilaan dan menebak-nebak. Segala macam rumor menyebar. Pada saat yang sama, keluarga-keluarga berkuasa itu sedang menyelidiki identitas pihak lain. Rumah tuan kota berada dalam suasana yang husuk. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka orang yang mereka hadapi begitu menakutkan. Dari kelihatannya, dia seharusnya adalah makhluk perkasa yang tiada taranya. Oleh karena itu, mereka tidak berencana ikut campur. Mereka segera mengirimkan berita tersebut ke Istana Awan Putih dan membiarkan mereka menangkapnya sendiri. Lagi pula, makhluk perkasa yang tiada taranya adalah tokoh dikdaya sejati yang mampu menekan suatu wilayah. Kecuali jika mereka mengirimkan makhluk perkasa sejati yang tiada taranya, tidak peduli berapa banyak makhluk perkasa biasa yang mereka kirimkan, maka itu akan sia-sia. Oleh karena itu, Istana Tuan Kota tidak bergerak lagi. Setelah para prajurit kota Kianshan menemukan perubahan ini, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang sedang terjadi? Apakah Istana Tuan Kota mengalami kemunduran? Mungkinkah pemuda ini begitu menakutkan? Mereka tidak dapat mempercayainya. Seiring waktu berlalu, mereka akhirnya berhenti membicarakan Lin Suan. Sebaliknya, mereka mulai membicarakan hal lain. Seorang wanita, Yan Ruyu. Karena besok adalah hari di mana Yan Ruyu akan tiba, dan itu juga hari ulang tahun Tuan Muda Kianshan. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik akan berkumpul, dan para jenius akan sama mempesonannya dengan bintang-bintang. Ini pasti akan menjadi pesta besar. Keesokan harinya, begitu matahari terbit, Istana Bunga Bulan menjadi ramai. Kereta perang berhenti di depan pintu, dan yang menarik kereta itu semuanya adalah Raja Monster yang menakutkan. Namun, saat ini, mereka duduk di sana dengan sangat patuh. Bajak laut harus mati. Sosok-sosok turun dari kereta perang. Ada yang perkasa dan luar biasa, ada yang anggun, ada yang muda dan energik, dan ada yang tua dan bertenaga. Singkatnya, ada berbagai macam orang. Namun, tanpa kecuali, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dan memiliki status yang sangat mulia. Di langit, garis-garis merah ilahi yang tak terhitung jumlahnya melintas dan kemudian berhenti. Perahu roh muncul satu demi satu, dan puluhan ribu sinar cahaya bersinar. Angka yang tak terhitung jumlahnya turun. Di sisi lain, burung bangau abadi menari. Burung bangau abadi yang besar memiliki panjang seribu meter. Ketika mereka melebarkan sayapnya, mereka memunculkan awan dan kabut yang memenuhi langit seolah-olah mereka sedang menunggangi angin dan memecah ombak. Di sisi lain, langit meneru seperti awan gelap yang bergulung. Itu adalah naga banjir yang sangat hitam. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Sisik di sekujur tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Begitu muncul, ia menekan dunia. Beberapa sosok berjalan turun dari naga banjir hitam. 2293 Awan keberuntungan lima warna, perahu dewa emas, segala jenis burung dan binatang, kereta yang kuat, dan perahu roh berkumpul di Istana Bunga Bulan. Banyak sekali sosok yang masuk. Ini adalah peristiwa besar. Paviliun Harta Karun Surgawi, halaman air timur. Lin Suan dan Murong King Cheng berpegangan tangan dan meninggalkan halaman. Mereka berjalan menuju Istana Bunga Bulan. Hari ini, mereka juga akan berpartisipasi. Pada saat ini, Kastil Bunga Bulan adalah kuali suara yang mendidih. Kepala-kepala bergerak, membentuk masa gelap. Untungnya, Istana Bunga Bulan cukup besar untuk menampung puluhan juta orang tanpa merasa sesak. Di pintu masuk, para prajurit dari Istana Tuan Kota mengenakan baju besi dan menjaga ketertiban. Para penggarap berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat bersemangat. Namun, saat ini, keributan datang dari belakang. Seorang pria muda berjalan dengan langkah besar. Dia bertelanjang dada dan sangat bertenaga. Ototnya seperti naga, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia membawa rasa arogansi. Suhao? Aku tidak menyangka dia akan datang juga. Apa? Apakah dia Suhao? Pencakar langit. Dia sangat terkenal di kalangan generasi muda. Siapa lagi selain dia? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Pemuda berambut hitam itu tampak menghina dan mengabaikan semua orang. Dia berjalan masuk dengan langkah besar. Suara mendesing. Setelah Suhao, terdengar seruan terkejut. Beberapa pemuda berbaju putih membawa pedang panjang di punggung mereka. Mereka terbang di udara dan terlihat sangat percaya diri. Orang-orang dari istana pangeran ke-6. Mereka sebenarnya datang juga. Saya ingin tahu apakah pangeran muda telah tiba. Semua orang berseru dan memberi jalan bagi mereka. Para pemuda berbaju putih ini memiliki senyuman di wajah mereka. Mereka sangat percaya diri saat terbang ke aola utama. Bas-bas-bas. Tanah sedikit bergetar seolah 10 ribu kuda sedang berlari kencang. Itu membuat kulit kepala orang tergelitik. Kemudian, mereka menoleh dan melihat ke belakang. Tiga siluet berjalan mendekat. Mereka tinggi dan kokoh, dan wajah mereka dingin dan tegas. Tidak ada ekspresi di wajah mereka. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tanah bergetar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya ketiga orang ini. Mereka adalah tiga tuan muda dari keluarga Teng. Ketiganya bisa dikatakan sebagai keajaiban yang tiada taraf. Berapa banyak keajaiban yang datang kali ini. Semua orang berseru dan merasa pusing. Namun tak lama kemudian, banyak orang gemetar dan mundur dengan panik. Hal ini menyebabkan munculnya ruang hampa di tempat yang semula ramai. Huff. Saat ketiga tuan muda keluarga Teng melihat pemandangan ini, mereka tersenyum puas. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena mereka menyadari bahwa rasa hormat orang-orang tersebut tidak ditujukan kepada mereka. Mungkinkah ada orang lain yang datang? Sesaat kemudian, mereka bertiga menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat. Dua siluet muncul di belakangnya. Itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan berjubah merah. Di sampingnya ada seorang wanita berbaju ungu. Dia mengenakan kerudung, sehingga penampilan aslinya tidak terlihat dengan jelas. Namun, hanya dari wataknya saja, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Keduanya berjalan berdampingan, bergandengan tangan, seperti sepasang anak surgawi. Mereka tidak memancarkan aura menakutkan apapun, tetapi para raja di sekitarnya gemetar saat mereka saling memandang, wajah mereka pucat. Melihat pemandangan ini, ketiga tuan muda klanteng mengerutkan kening. Dari mana asal kedua orang ini? Mengapa mereka begitu menakutkan? Mereka tidak tahu apa yang terjadi dua hari yang lalu, mereka juga tidak tahu bahwa Lin Xuan telah membunuh 15 ahli yang tiada taranya. Dia bahkan membunuh tuan muda awan putih dengan cara yang mendominasi. Jika mereka tahu, mereka tidak akan mengambil tindakan. Dia belum pernah melihat anak yang tampak asing ini sebelumnya. Dia seharusnya seseorang yang baru saja mulai menjelajahi Jianghu. Dari klan mana dia berasal? Tuan muda tertua dari klan Teng menyipitkan matanya, sedangkan tuan muda kedua dari klan Teng tersenyum jahat. Siapa yang peduli dari klan mana dia berasal? Wanita di sampingnya sungguh cantik. Aku sudah lama tidak melihat wanita secantik ini. Aku harus menangkapnya. Kakak kedua, jangan bertindak gegabuh. Dilihat dari ekspresi orang-orang di sekitarnya, dia jelas tidak sederhana. Terus, tuan muda kedua dari klan Teng tertawa. Apakah dia lebih kuat dari kita bertiga? Jangan khawatir, kakak. Benar, kakak. Tuan muda ketiga dari klan Teng juga tertawa. Paling-paling, kita akan menyelidiki identitasnya terlebih dahulu, lalu memikirkan cara untuk mengambil tindakan. Jika kita tidak bisa mendapatkan keindahan ini, kakak kedua tidak akan bisa tidur malam ini. Mereka bertiga berdiskusi. Mata tuan muda kedua bersinar terang saat dia menatap ke arah Murong King Cheng. Semua orang di sekitar juga melihat ke arah Murong King Cheng, karena dia terlalu cantik. Bahkan mereka curiga bahwa pihak lain adalah kecantikan legendaris, Yan Ruyu. Namun, mereka tahu bahwa dia bukanlah Yan Ruyu. Ini karena Yan Ruyu tidak mau berjalan bersama Lin Suan. Cantik, dia sungguh terlalu cantik. Tuan muda kedua dari klan Teng bertepuk tangan dan tertawa. Dia berjalan maju dan memblokir jalan Lin Suan dan tuan muda kedua. Cantik, bolehkah aku tahu namamu? Di mana tuanmu? Tuan muda kedua dari klan Teng menyambutnya dengan senyuman. Murong King Cheng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengerutkan kening. Lin Suan mengejek, Pergilah, atau aku akan mencungkil matamu. Apa? Tuan muda kedua dari klan Teng menyipitkan matanya ketika mendengar itu, dan wajahnya menjadi gelap. Beraninya pihak lain berbicara kepadaku seperti itu. Dia mendekati kematian. Meski begitu, masyarakat sekitar sudah terbiasa. Ini karena pihak lain berani membunuh Tuan muda Bayun. Tuan muda kedua dari klan Teng mungkin kuat, tetapi pihak lain mungkin tidak akan menganggapnya serius. Anak muda, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Kamu mau mati. Tuan muda kedua dari klan Teng memiliki tata pandingin di matanya, dan dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tuan muda tertua dan Tuan muda ketiga juga menonjol. Mereka bertiga berasal dari klan yang sama, jadi mereka terikat bersama baik atau buruk. Oleh karena itu, mereka akan berperang bersama melawan musuh. Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku tidak ingin membunuh siapapun. Namun, jangan memprovokasiku, atau aku tidak keberatan mengirim kalian bertiga berangkat. Lin Xuan memeluk murong King Cheng dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau mendekati kematian. Tuan muda kedua dari klan Teng sangat marah. Wajah Tuan muda tertua dan Tuan muda ketiga juga menjadi gelap, dan mata mereka sangat suram. Saat mereka bertiga hendak menyerang, terdengar suara tawa keras dari aulah utama di depan mereka. Jadi itu Tuan muda ketiga dari klan Teng. Maaf atas rasa tidak hormatnya. Ketiga, kenapa kamu tidak ikut denganku? Pemuda berpakaian putih lainnya keluar. Huff! Anak muda, kamu beruntung kali ini. Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Tuan muda kedua dari klan Teng mengejek. Dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk masuk. Tuan muda tertua dan ketiga juga menatap Lin Xuan secara mendalam sebelum mereka pergi. Ayo pergi! Lin Xuan memegang tangan murong King Cheng, dan mereka berjalan bersama. Orang-orang di sekitarnya hanya berani bergerak maju setelah Lin Xuan pergi untuk waktu yang lama. Mereka tidak punya pilihan karena tidak berani memprovokasi pihak lain. Selain itu, mereka merasa bahwa ketiga Tuan muda klan Teng kali ini tidak akan beruntung karena mereka telah menyinggung orang yang tangguh. Apakah menurutmu anak muda ini akan menyerang tiga Tuan muda klan Teng? Sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung apakah ketiga Tuan muda klan Teng ingin menyerang pemuda ini? Jika ketiga Tuan muda itu benar-benar ingin menyerangnya, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Anak muda itu terlihat seperti seseorang yang tidak memiliki keraguan dan tegas. Jika mereka benar-benar bertarung, ketiga Tuan muda klan Teng mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah anak muda ini mencoba menyinggung semua orang? Apakah dia tidak ingin tinggal di Jiuli lagi? 2294. Orang-orang dari kota Awan Putih mungkin sudah bergegas mendekat. Jika tertangkap, anak itu akan sulit mati. Lupakan saja, jangan dibicarakan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita diskusikan. Kalau tidak, jika pihak lain mendengar kita, kita bahkan tidak akan hidup. Ayo cepat masuk. Ya, 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 aku sudah lama ingin melihat siapa Yan Ruyu itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga bersemangat. Ayo pergi. Kelompok itu berhenti berbicara dan memasuki aula di depan mereka. Istana Bunga Bulan bahkan lebih semarak di dalamnya. Ada banyak pejuang kuat yang datang dan pergi. Saat ini, ada kelompok yang terdiri dari 3 dan 10 orang dalam kelompok. Mereka yang saling mengenal berkumpul untuk mengobrol dan minum. Meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain, mereka telah mendengar reputasi satu sama lain di dinasti yang sama. Saat ini, mereka juga tersenyum dan saling menyapa. Tentu saja, ada juga orang yang bersikap bermusuhan. Lagipula, ada banyak anak muda jenius di sini, dan tidak ada yang mau tunduk satu sama lain. Bahkan terjadi bentrokan bunga api yang hebat. Namun, tidak ada yang bergerak ke sini. Istana Bunga Bulan tidak mengizinkan orang bertarung di dalam. Jika mereka ingin melawan, mereka bisa, tetapi mereka akan diusir. Istana Bunga Bulan bukan milik kota Kianshan, juga bukan milik dinasti Sembilan Li. Itu adalah organisasi yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa yang berdiri di belakang mereka, tetapi semua orang tahu bahwa Istana Bunga Bulan sangat menakutkan dan sama sekali tidak dapat diprovokasi. Karena pernah ada lima tokoh perkasa yang menimbulkan masalah di sini. Pada akhirnya, keesokan harinya, mayat dari lima tokoh perkasa ini digantung di tembok kota. Kelima sosok perkasa ini tidak terluka, namun mata mereka terbuka lebar seolah-olah mereka telah menemui sesuatu yang menakutkan sebelum mereka mati. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Setelah Lin Suan dan Murong King Cheng masuk, mereka juga melihat sekeliling. Mereka tidak mencari siapapun, juga tidak berniat berbasa-basi dengan orang lain. Mereka berdua datang hanya untuk diam-diam menanyakan berita tersebut dan melihat apakah ada yang membicarakan tentang sarang 10 ribu naga. Adik perempuan, kamu di sini juga. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Murong King Cheng dan Lin Suan berbalik dan melihat Zhao Ziruo berjalan perlahan dari belakang dengan keterkejutan di matanya. Kakak senior, kamu di sini juga. Murong King Cheng juga terkejut. Lin Suan sedikit menganggup dan menyapa mereka. Zhao Ziruo berjalan. Dia memandang Lin Suan, memutar matanya, dan dengan dingin mendengus. Kamu bocah? Tahukah kamu bahwa kamu hampir menyebabkan pemusnahan klan Saoku? Apa? Apa yang telah terjadi? Murong King Cheng gugup, sementara Lin Suan mengerutkan kening. Orang-orang dinasti Taiyi ada di sini. Anda juga tahu mengapa Anda menyembunyikan identitas Anda? Saya minta maaf. Aku tidak bermaksud demikian. Lin Suan tampak menyesal. Bagaimanapun, dia adalah kakak perempuan Murong King Cheng. Dia berkata, saya menyembunyikan identitas saya untuk menghindari orang-orang itu. Hanya saja aku tidak menyangka mereka akan datang mengetuk pintuku secepat ini. Namun, bukankah aku sudah mengingatkanmu bahwa keluarga Zhao Mu tidak ada hubungannya denganku? Mungkinkah mereka sudah bergerak? Buatlah garis di antara mereka. Bagaimana dia bisa membersihkan namanya? Semua orang di kota Stelarski telah melihat bahwa Anda tinggal di klan Zhao kami, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Zhao Ziruo mendengus dingin, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tidak bergerak. Karena suatu alasan, mereka mundur. Dan dari kelihatannya, mereka tampaknya telah membiarkan klan Zhao kita pergi. Itu bagus. Murong King Cheng menghela nafas lega. Lin Suan bertanya, di mana mereka? Apakah mereka datang ke kota Kianshan? Saya tidak tahu. Meski mereka tidak datang sekarang, mereka akan segera datang. Itu karena terlalu banyak ahli dari dinasti Sembilan Li. Selain itu, mereka juga terkait dengan dinasti Sembilan Li. Mereka mungkin akan menggunakan jaringan intelijen dinasti Sembilan Li untuk mengunci lokasi Anda. Anda cukup berani? Bukan. Anda benar-benar berani sombong di sini. Beraninya kamu muncul di pertemuan seperti itu. Tahukah kamu bahwa pertemuan ini diperuntukkan bagi para jenius terbaik dan orang-orang dari klan besar dari seluruh dinasti Sembilan Li? Jika mereka mengenalimu, kamu tidak akan bisa pergi. Jangan khawatir. Mereka tidak berani memprovokasi saya sekarang. Lin Suan mengangkat bahu. Zhao Ziruo bingung. Apakah kamu begitu percaya diri? Kata Murong King Cheng sambil tersenyum. Memang benar, dia baru saja membunuh Tuan Muda Bai Yun dua hari lalu. Murid dari keluarga ini tidak akan berani melakukan apapun padanya. Apa? Dia membunuh seseorang lagi. Dia bahkan membunuh Tuan Muda Bai Yun. Zhao Ziruo merasa pusing. Dia tahu tentang Tuan Muda Bai Yun. Dia terkenal dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dinasti Sembilan Li. Selama dia tidak memprovokasi para pangeran dan bangsawan itu, tidak ada yang berani menyentuhnya. Tapi sekarang, anak di depannya telah membunuh Tuan Muda Bai Yun. Apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Apa lagi yang kamu lakukan? Mulut Zhao Ziruo bergerak-gerak. Dia harus menyelesaikan semua ini. Kalau tidak, hatinya tidak akan mampu menerimanya. Selain membunuh Tuan Muda Bai Yun, saya membunuh lebih dari 10 ahli dari Istana Tuan Kota. Selain itu, aku tidak melakukan hal lain. Kau tidak bisa menyalahkanku. Mereka terlalu sombong. Mereka menginginkan nyawaku. Aku harus melakukan sesuatu. Apa? Kamu bahkan membunuh ahli dari Istana Tuan Kota. Seru Zhao Ziruo menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya ketakutan, sementara para pejuang dari kota lain di kejauhan merasa bingung. Siapa anak ini? Apa dia sudah gila? Omong kosong apa yang dia bicarakan. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Lin Suan. Namun untungnya, Istana Bunga Bulan sangat luas. Jadi saat ini, tidak banyak orang yang memperhatikan Lin Suan. Karena terlalu banyak orang. Ada puluhan juta petani di sini. Adik junior, menurutku kamu harus menjauh dari orang ini. Mulut Zhao Ziruo bergerak-gerak. Murong King Cheng tersenyum. Jangan khawatir, kakak senior. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kamu menyebutnya mengetahui apa yang aku lakukan. Dia telah menyinggung hampir dua dinasti. Zhao Ziruo menjadi gila. Lin Suan mengangkat bahu tak berdaya. Kakak panjang. Saat ini, suara lain terdengar. Lalu, Lin Suan dan dua lainnya berbalik. Di belakangnya, seorang wanita muda cantik berlari ke arahnya dengan gembira. Lalu, dia melemparkan dirinya ke pelukan Lin Suan. Melihat pemandangan ini, Zhao Ziruo tercengang. Adik perempuan, pria ini terlalu tidak jujur. Dia benar-benar berani berinteraksi dengan gadis lain di depanmu. Kamu bisa menoleransi ini. Wajah Zhao Ziruo menjadi gelap. Murong King Cheng jauh lebih tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Suan adalah seorang jenius yang tiada taranya. Wajar jika banyak gadis menyukainya. Artinya seleraku bagus. Baiklah, aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan, para jenius yang tiada taranya. Masing-masing dari kalian adalah orang aneh. Zhao Ziruo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di depan, Lin Suan juga menyingkirkan keindahan di pelukannya. Lalu, dia tersenyum. Gadis kecil, kenapa kamu ada di sini? Kakak Long, sudah lama tidak bertemu. Di depan, sosok tinggi lainnya berjalan mendekat. Saudara Xiao. Lin Suan tersenyum dan menyapa pihak lain. Sosok tinggi ini tepatnya adalah Xiao Kuang. Sebelumnya, di kota Wanrun, Lin Suan dan pihak lainnya telah membunuh Raja Iblis yang kuat. Dan kecantikan di depannya adalah Xiao Linger. Pada saat ini, Xiao Linger mengangkat wajahnya dan menjabat lengan Lin Suan. Kakak Long, kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak datang mencariku? Suara bulanannya 185. Bisakah mencapai 200? Sudah waktunya untuk bab selanjutnya. 2295. Di samping, semua orang melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Para seniman bela diri kota Kianshan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Para seniman bela diri asing bahkan lebih terkejut lagi. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa mengenal putri kecil dari keluarga Xiao? Mereka mengetahui latar belakang Xiao Linger dan Xiao Kuang. Mereka berasal dari Sekte Hong. Sekte Hong sangat kuat dan telah menyebar ke seluruh kota Kianshan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Xiao Linger telah menjadi putri kecil kota Kianshan. Status mereka bisa dikatakan sangat mulia. Dibandingkan dengan Tuan Muda Kianshan dari Istana Tuan Kota dan Tuan Muda Bai Yun, yang telah terbunuh, dia setara dengan mereka. Dapat dikatakan bahwa dia adalah impian dari banyak anak ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat ini, mereka sedikit bingung. Xiao Linger begitu antusias dengan pemuda aneh itu. Dia bahkan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Apa hubungan mereka berdua? Apakah mereka pasangan? Namun, bukankah bocah ini sudah memiliki kecantikan Tiada Taraf? Bagaimana dia bisa memeluknya dengan kedua tangan? Orang-orang ini terkejut. Banyak dari mereka memandang Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Lagipula, Xiao Linger juga ada dalam daftar pengejar mereka. Nona penggoda. Di depan, Xiao Linger bersorak dan berlari ke sisi Murong King Cheng. Lin Suan dan Xiao Kuang berjalan ke samping dan minum serta mengobrol. Di sekitar mereka, banyak keajaiban tak tertandingi dan Tuan Muda dari keluarga besar berjalan mendekat, mencoba memulai percakapan dengan Xiao Linger, Murong King Cheng, dan Zhao Ziruo. Bagaimanapun, mereka adalah tiga wanita cantik yang tiada taranya. Namun, semuanya dihadang oleh mereka bertiga. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari jauh. Kemudian, banyak orang berteriak kaget. Suaranya sangat keras sehingga Lin Suan dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Di depan mereka, banyak orang berkumpul di sana. Sebuah platform kristal muncul, dan sesosok tubuh cantik keluar dari sana. Pakaian putih dan rambut hitam wanita itu berkibar tertiup angin. Matanya sangat jernih, dan tubuhnya memancarkan aura surgawi. Dia memang cantik. Bahkan Zhao Ziruo, Murong King Cheng, dan yang lainnya pun takjub. Lin Suan menatapnya dengan kaget, pupil matanya mengerut. Gelas anggur di tangannya tiba-tiba pecah, dan anggurnya tumpah ke lantai. Melihat pemandangan ini, Xiao Kuang menjadi bingung. Dia bertanya, kakak Long, ada apa? Murong King Cheng, Zhao Ziruo, dan Xiao Linger juga terkejut. Di antara mereka, Murong King Cheng dipenuhi kekhawatiran, sementara Zhao Ziruo mendengus dingin. Mungkinkah pria ini heboh karena melihat wanita cantik? Omong kosong, kakak Long tidak akan seperti ini. Xiao Linger mendengus, dan Murong King Cheng mengerutkan kening. Ini karena dia belum pernah melihat Lin Suan bertindak tidak normal sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kakak laki-laki Suan dan Yan Ruyu ini saling kenal? Lin Suan tercengang karena dia tidak mengenali sosok putih di depannya. Namun, dia mengenalnya dan sangat mengenalnya. Namun, dia tidak mengerti mengapa pihak lain disebut Yan Ruyu. Ini adalah Zhao Zui. Kapan menjadi Yan Ruyu? Sejujurnya, dia sangat terkejut. Dia menyadari bahwa Zhao Zui adalah sebuah misteri. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia melarikan diri. Setelah itu, keduanya menghabiskan waktu bersama sebelum berpisah. Ketika mereka bertemu untuk kedua kalinya, Zhao Zui sangat dingin, seolah dia tidak mengenalinya. Selain itu, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan dia bahkan telah mempelajari kekuatan suci kuno, mata surgawi. Hal ini membuat Lin Suan semakin terkejut. Namun, keduanya menghabiskan waktu bersama sebelum berangkat. Setelah itu, Lin Suan, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya datang ke Wastelen Timur dan meninggalkan benua Tianwu. Lin Suan tidak tahu apakah Zhao Zui sudah pergi atau belum. Dia bahkan berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup ini. Namun, dia tidak menyangka dia akan datang juga. Tidak hanya itu, dia juga muncul di sini. Namun, kali ini, Zhao Zui bahkan lebih misterius. Bahkan namanya pun telah berubah. Apakah dia Zhao Zui? Atau hanya karena dia terlihat sangat mirip? Bahkan Lin Suan sangat bingung. Namun, dia tidak percaya bahwa dia telah salah menilai dirinya. Terutama setelah dia memiliki mata surgawi, semakin mustahil dia salah. Mungkin, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Lin Suan berpikir. Dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja selama bertahun-tahun, begitu pula dia. Mungkin telah terjadi sesuatu yang memaksa Zhao Zui mengubah namanya menjadi Yan Ruyu. Namun, tidak peduli apa, Lin Suan ingin bertemu dengannya dan mengobrol baik. Nak, hati-hati. Dia mungkin bukan Zhao Zui yang kamu kenal lagi. Naga merah juga mengirimkan suaranya saat ini. Lin Suan mengerutkan kening dan bertanya, Apa maksudmu? Naga merah berkata, Aku bisa merasakan aura iblis dari tubuhnya, dan dia memiliki kekuatan garis keturunan murni. Dia benar-benar raja iblis yang menakutkan. Dia bahkan mungkin merupakan spesies mutasi yang sangat berharga. Nak, kamu harus berhati-hati. Dia mungkin telah diambil alih oleh monster tua. Apa? Mendengar ini, mata Lin Suan menjadi gelap, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Namun, saat ini, naga merah berkata, Belum tentu. Mungkin dia berasal dari klan iblis. Tidak, saya harus menemukannya dan menanyakannya dengan jelas. Lin Suan memutuskan bahwa dia harus bertemu Zhao Zui. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Dia akan menunggu sampai jamuan makan selesai untuk bertemu dengannya sendirian. Setelah Yan Ruyu keluar, beberapa sosok lagi keluar. Seorang pemuda tampan berpakaian hijau. Dia seharusnya menjadi tuan muda Kianshan. Begitu dia muncul, dia dikelilingi oleh banyak orang, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Mereka yang berdiri di sekelilingnya semuanya adalah orang-orang jenius yang tiada taranya, orang-orang dengan status dan kekuatan. Orang biasa tidak bisa berbaur. Yan Ruyu juga diundang ke sampingnya oleh Cilde Kianshan dan yang lainnya untuk mencicipi anggur. Yang lain hanya bisa menonton dari jauh. Meski begitu, mereka merasa perjalanan ini sepadan. Itu karena Yan Ruyu terlalu cantik. Lin Xuan mengalihkan pandangannya dan menyeka anggur di tangannya. Dia mengambil cangkir anggur dari meja dan menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dan tatapannya akhirnya kembali normal. Dia minum bersama Xiao Kuang lagi. Namun, saat ini, empat wanita cantik berjalan dari kerumunan. Orang di depan, mengenakan pakaian istana, datang ke depan Lin Xuan sambil tersenyum dan kemudian membungkuk sedikit. Apakah Anda Lin Gongzi? Saya, siapa kamu? Lin Xuan memandangnya. Tuan kami mengundang Lin Gongzi kemari. Tuanmu, siapa kamu? Lin Xuan mengerutkan kening. Mungkinkah Zhao Sue yang menemukannya? Lin Xuan tidak yakin. Tentu saja ini bisa menjadi jebakan. Mungkin seseorang ingin menghadapinya dan memancingnya pergi. Oleh karena itu, dia harus bertanya dengan jelas. Si cantik dalam pakaian istana tersenyum dan berkata, kami dari istana bunga bulan. Tuan kami secara alami adalah penguasa istana bunga bulan. Apa? Penguasa istana bunga bulan? Mendengar ini, Lin Xuan sangat terkejut. Bukan hanya dia, Zhao Ziruo, Xiao Kuang, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Raja Rilem yang maha kuasa di sekitarnya juga berseru kaget. Istana ilusi bunga bulan sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa yang berdiri di belakang mereka. Di masa lalu, banyak keluarga berkuasa ingin menyelidikinya. Namun, mereka semua kembali dengan tangan kosong. Tapi sekarang, untuk berpikir bahwa Tuan Misterius ini akan mengundang Lin Xuan kemari. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka saling kenal? 2296. Tuan Misterius ini sebenarnya ingin mengundang Lin Xuan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka saling kenal? Semua orang sangat terkejut, dan para pejuang kota Kianshan juga menyadari. Mereka telah mengatakan bahwa Lin Xuan tidak bisa menjadi seorang kultifator nakal. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia bahkan mengenal penguasa Istana Bunga Bulan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Siapa Tuanmu? Lin Xuan juga mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak mengenal penguasa Istana Bunga Bulan. Lin Gongzi secara alami akan tahu jika dia sendiri yang pergi ke sana. Wanita berbaju merah itu tersenyum lalu berkata, Kenapa, Lin Gongzi tidak berani? Huh. Apa yang perlu ditakutkan? Lin Xuan meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, Kakak Xiao, aku akan pergi. Baiklah. Xiao Kuang menganggup, lalu Lin Xuan datang ke sisi Murong King Cheng. King Cheng, kamu bermain dengan kakak senior Ziruo dan yang lainnya sebentar. Aku akan segera kembali. Hati-hati, kata Murong King Cheng dengan prihatin. Lin Xuan menganggup dan kemudian pergi bersama empat wanita berpakaian Istana. Lin Xuan mengikuti di belakang wanita berbaju merah dan berjalan menuju ke dalaman Istana Bunga Bulan. Segera, mereka tiba di sebuah formasi. Sekelompok orang memasuki formasi dan menghilang dengan kilatan cahaya. Dalam sekejap, Lin Xuan dan yang lainnya muncul di tempat lain. Lin Xuan melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka masih berada di Istana Bunga Bulan. Mereka belum pergi, jadi dia merasa lebih nyaman. Tidak lama kemudian, mereka berteleportasi lagi. Setelah total tiga kali teleportasi, mereka tiba di tempat yang sangat sepi. Selain mereka, tidak ada orang lain di sekitar. Tampaknya ini adalah inti dari Istana Bunga Bulan. Di depan, empat wanita cantik berbaju merah berhenti dan membungku hormat. Lalu, mereka berkata, Lin Gongsi, tolong. Lin Xuan menganggup, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Keempat wanita berbaju merah menutup pintu di belakangnya dan dengan cepat menggunakan formasi untuk meninggalkan tempat ini. Bagian dalamnya sangat besar dan dekorasinya sangat indah. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Melihat ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah ada yang ingin menemuinya? Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Memikirkan hal ini, dia menyipitkan matanya dan melepaskan kekuatan jiwanya. Meskipun ruangan ini sangat besar, dan ada banyak ruangan, kekuatan jiwa Lin Xuan sangat kuat. Dalam sekejap mata, dia telah menutupi seluruh area. Namun, kerutan di keningnya semakin dalam. Karena dia tidak merasakan siapapun. Apakah benar-benar tidak ada siapa-siapa? Lin Xuan tercengang. Dia mengira ada orang lain di tempat lain, tetapi kekuatan jiwanya tidak mendeteksi aura orang lain. Lin Xuan merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia berbalik dan pergi. Karena dia curiga ini mungkin jebakan. Saat dia berbalik dan mengambil dua langkah, suara genit tiba-tiba terdengar. Lin Gong Zi, kenapa kamu pergi? Setelah mendengar suara ini, Lin Xuan membeku dan pupil matanya mengerut. Dia tiba-tiba menoleh, dan cahaya tajam muncul dari matanya. Dia sekali lagi menyelidiki dengan kekuatan jiwanya. Ada orang di sini, apa yang sedang terjadi? Dia sangat terkejut, karena kali ini dia merasakan aura manusia. Tapi ini tidak mungkin, dia jelas tidak merasakannya sebelumnya. Bagaimana penampilan pihak lain? Dia tidak berani mempercayainya. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat daripada kekuatan jiwanya yang tiada taranya. Jika dia tidak bisa merasakan siapapun, maka itu pasti manusia. Tapi, apa yang terjadi? Mungkinkah pihak lain baru saja berteleportasi? Setelah pengamatan lagi, dia menyadari bahwa tidak ada susunan teleportasi di ruangan itu. Siapa kamu? Mengapa Anda meminta saya untuk datang? Lin Xuan bertanya dengan dingin. Lalu dia berkata, bagaimana, beginikah caramu memperlakukan tamumu? Karena kamu memintaku untuk datang, kenapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Kenapa kamu harus begitu licik? Tuan muda, Anda salah. Saya ingin keluar juga. Tapi untuk bertemu denganmu, aku khusus mandi. Tapi aku belum selesai. Tuan muda datang terlalu cepat. Mengapa Anda tidak duduk dan menunggu sebentar? Atau, kamu bisa datang dan menemuiku secara langsung? Pada saat ini, suara air mengalir terdengar dari dalam ruangan. Mendengar suara ini, Lin Xuan menyipitkan matanya. Perangkap kecantikan. Dia ingin melihat trik apa yang dimainkan pihak lain. Oleh karena itu, dia berjalan menuju suara air mengalir. Benar saja, pintu di depannya setengah terbuka. Suara air mengalir terdengar dari dalam. Ada juga kabut, dan sesosok tubuh terlihat samar-samar. Tuan muda, datang dan minum teh. Namun, pada saat ini, suara centil kembali terdengar dari ruang tamu. Suara ini sama persis dengan sebelumnya. Jelas sekali, itu dari orang yang sama. Namun, Lin Xuan terkejut lagi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sedang mandi di dalam? Kenapa dia tiba-tiba datang ke ruang tamu? Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan pintu tidak bisa dibuka. Kabut memenuhi ruangan, tapi tidak ada seorang pun di dalam. Mata Lin Xuan berkedip. Meskipun dia tidak mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi, dengan kekuatan jiwanya, bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, situasi saat ini benar-benar di luar dugaannya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, tubuhnya bergoyang, dan dia menggunakan demi dewa dan semi iblis untuk langsung muncul di ruang tamu. Memang ada sosok di ruang tamu. Itu adalah seorang wanita. Dia sedang duduk di sana, mengenakan jubah mandi, dan rambutnya basah. Jelas sekali dia baru saja mandi. Namun, bagaimana mungkin, bagaimana dia keluar? Bagaimana dia bisa bersembunyi dari persepsi Lin Xuan? Kulit wanita itu seputih salju, dan ada wangi di sekujur tubuhnya. Selain adegan itu, dia juga sangat menggoda. Namun, Lin Xuan tidak berminat untuk mempedulikan hal itu. Dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Wanita itu mengangkat kepalanya. Dia sangat cantik, tetapi Lin Xuan menyadari bahwa dia tidak mengenalnya. Hal itu membuatnya waspada. Wanita cantik itu berkata sambil tersenyum sambil mengeringkan rambutnya, Lin Gongzi, jangan terlalu cemas saat kamu di sini. Duduk dan minum secangkir teh. Ini teh olong berumur 3000 tahun, dan mengandung sari darah olong. Minum secangkir pasti akan memperkuat fisikmu. Untuk menghiburmu, aku bahkan mengeluarkan hal-hal terbaik. Mata Su Chen berkedip saat dia menatapnya. Namun, dia kemudian duduk, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Baiklah, aku akan bermain dengannya. Dia ingin melihat trik apa yang dia miliki. Oleh karena itu, ketika dia memikirkan hal itu, dia duduk dengan berani, mengambil cangkir teh di atas meja, dan menyesapnya. Ini memang teh yang enak. Lin Suan menganggup puas. Wanita cantik itu tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, Kamu benar. Lin Gong Zi, kamu memang berani. Namun, apakah kamu tidak takut aku akan meracunimu? Beberapa racun bahkan bisa membunuh raja yang tak terkalahkan, apalagi tokoh perkasa. Lin Gong Zi, apakah kamu pikir kamu bisa menolakku? Mendengar itu, Lin Suan tersenyum. Dia diam-diam telah menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk memeriksanya sebelumnya, dan tidak ada masalah. Terlebih lagi, dia memiliki jiwa pedang naga besar di tubuhnya. Sekalipun ada racun, dia yakin bisa menghancurkannya. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, Melihat teknik gerakanmu sangat aneh, menurutku kamu pasti memiliki latar belakang yang sangat misterius. Orang sepertimu tidak akan mau meracuni orang, kan? Lagi pula, meski ada racun di tehmu, aku akan meminumnya. Berbicara tentang itu, Lin Suan menatap tubuhnya. Wanita cantik itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Lin Gong Zi, kamu memang berani. Malam ini panjang, mari bersenang-senang. Ngomong-ngomong soal itu, dia berpose dengan cara yang lebih menggoda. 2297. Lin Suan berkata sambil tersenyum, Tentu, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat seolah-olah dia telah melewati kehampaan. Dalam sekejap, telapak tangannya muncul di hadapan wanita cantik itu. Sasarannya adalah handuk mandi di tubuhnya. Melihat ini, ekspresi wanita cantik itu membeku. Dia tidak mengira dia akan begitu tegas. Namun tak lama kemudian, dia tertawa genit dan memutar tubuhnya, menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Hmm. Teknik gerakan yang aneh. Lin Suan terkejut. Pihak lain sangat cepat dan sepertinya tidak lebih lemah dari demi dewa dan semi-iblis miliknya. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki teknik gerakan yang begitu indah? Lin Suan terkejut bahwa pihak lain menghindari serangannya. Namun, di saat berikutnya, dia mempercepat lagi. Bayangan pohon palem yang tak terhitung jumlahnya di langit langsung menyelimuti wanita itu. Namun, identitas wanita itu lebih aneh lagi. Dia telah menghindari semuanya. Jika tidak, tubuhnya akan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap dan tidak lagi terlihat. Melihat ini, Lin Suan menyelidiki dengan roh jiwanya. Hasilnya mengejutkannya. Mirip dengan adegan sebelumnya, dia tidak bisa menangkap jejak pihak lain sama sekali. Sepertinya dia benar-benar menghilang. Namun, bagaimana mungkin, dia tahu bahwa pihak lain belum menghilang. Dia telah menggunakan semacam teknik gerakan atau teknik rahasia untuk bersembunyi. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin. Pola dao emas muncul di matanya saat dia melihat sekeliling. Suara mendesing. Bibir Lin Suan membentuk senyuman saat dia meraih ke belakangnya. Ah! Teriakan terkejut datang dari belakangnya. Sosok seorang wanita muncul. Suara mendesing. Handuk mandi di tubuhnya telah dirobek oleh Lin Suan. Saat ini, wanita itu telanjang. Melihat adegan ini, Lin Suan terkejut, sedangkan wanita itu mulai tertawa. Apa? Lin Gong Zi? Kamu ingin melakukan hal lain? Saat dia berbicara, dia menerkam ke arah Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Dengan jentikan lengan bajunya, handuk mandi kembali melilit wanita cantik itu. Wanita cantik itu tertawa genit. Sebuah belati muncul di tangannya, dan dia menebas leher Lin Suan. Belati itu bersinar dengan cahaya dingin. Itu jelas merupakan senjata harta karun tingkat atas. Kekosongan itu langsung terbelah, dan retakan yang mengerikan muncul. Lin Suan merasakan niat membunuh yang dingin. Otot-ototnya menegang, dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, menjatuhkan belati itu. Pedangki yang memenuhi langit terbang keluar dari tubuhnya, dan menyapu langit. Cii! Jubah mandi wanita itu langsung terkoyak. Tak hanya itu, masker kulit manusia pun terlepas dari wajahnya. Melihat pemandangan ini, wanita itu berteriak ketakutan. Lin Suan juga sangat terkejut. Masker kulit manusia. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar menyamar. Terlebih lagi, itu adalah metode kuno. Perlu diketahui bahwa bagi raja puncak seperti mereka, jika mereka ingin mengubah penampilan mereka, itu adalah masalah yang sangat sederhana. Dia hanya perlu mengubah tulang dan ototnya. Namun, jika pihak lain begitu kuat, mengapa dia masih menggunakan metode primitif seperti masker kulit manusia? Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah dia tidak menyadari bahwa pihak lain sedang menyamar. Tampaknya masker kulit manusia ini bukanlah masker biasa. Itu kamu. Lin Suan memandangnya dan berseru. Karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya mengenal orang di depannya. Tanpa masker kulit manusia, wanita itu memperlihatkan wajah yang sangat indah. Dia juga sangat cantik. Berdengung. Wanita itu mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya dan memakainya, lalu berlutut di tanah dengan satu lutut. Salam, Guru. Luo Bingxian, itu sebenarnya kamu. Kemana saja kamu selama ini. Lin Suan sangat terkejut. Wanita ini tidak lain adalah pembunuh bayaran tertinggi yang datang dari benua Tianwu bersamanya, Luo Bingxian. Saat itu, tidak lama setelah mereka tiba di hutan belantara timur, Murong Kingcheng, Shen Jingkyu, dan Luo Li telah dibawa pergi oleh orang lain. Di antara mereka, Murong Kingcheng pergi ke tanah suci Danau Giok, dan Shen Jingkyu pergi ke tanah suci Fajar Ungu. Luo Bingxian telah dibawa pergi oleh orang misterius. Dia tidak menyangka akan muncul lagi. Terlebih lagi, kekuatan pihak lain menjadi begitu kuat. Teknik gerakan aneh itu sangat mengejutkannya. Bangun, aku bukan lagi tuanmu. Pembatasan terhadap anda seharusnya dihapus. Anda tidak perlu melakukan ini. Lin Suan melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan mengangkat Luo Li. Luo Bingxian berkata dengan suara rendah. Tapi di hatiku, kamu selalu menjadi tuanku. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Lin Suan bertanya, mengapa kamu di sini? Bagaimana anda menjadi penguasa istana bunga bulan? Juga, teknik gerakan macam apa itu? Aneh sekali bahkan saya tidak bisa mendeteksinya. Guru, dengarkan saya perlahan. Mendengar ini, Lin Suan tersenyum. Jangan panggil aku tuan, ubah caramu memanggilku. Kalau begitu aku akan memanggilmu saudara Suan. Sebenarnya setelah saya dibawa pergi oleh orang misterius itu hari itu, saya bergabung dengan sebuah organisasi. Sebuah organisasi? Organisasi apa? Lin Suan penasaran. Kata Luo Bingxian, mengenai organisasi kami, rahasia intinya tidak dapat diungkapkan. Ada batasan di tubuh saya. Begitu aku mengatakannya, aku akan terbunuh seketika. Namun, saya dapat memberi tahu anda beberapa informasi dasar. Saudara Suan, saya tidak tahu apakah anda pernah mendengar tentang pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi. Mendengar ini, murid Lin Suan menyusut. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang pengadilan surgawi? Itu adalah dinasti dewa pembunuh yang sama terkenalnya dengan alam infernal. Terlebih lagi, belum lama ini, dia telah dibunuh oleh orang-orang dari alam infernal dan hampir terbunuh. Dapat dikatakan bahwa ingatannya tentang dinasti dewa pembunuh ini masih segar. Pengadilan surgawi, alam infernal, alam fana, mungkinkah dinasti dewa pembunuh kuno itu? Lin Suan bertanya. Benar sekali, itu adalah pengadilan surgawi yang legendaris. Luo Bingxian mengangguk. Lin Suan bahkan lebih terkejut lagi. Organisasi apa yang anda ikuti? Apakah itu pengadilan surgawi? Dia sangat terkejut. Pengadilan surgawi adalah eksistensi legendaris yang bahkan lebih menakutkan daripada alam infernal. Para pembunuh di dalam tidak ada bandingannya di dunia. Pantas saja teknik pergerakan Falling Ice Mountain begitu indah bahkan dia tidak bisa mendeteksinya. Kalau dipikir-pikir, ini seharusnya menjadi kemampuan unik dari para pembunuh pengadilan surgawi. Hampir sama, kata Luo Bingxian. Namun, kita sekarang tidak disebut pengadilan surgawi, melainkan surga. Surga mengubah namanya, Lin Suan mengerutkan kening. Luo Bingxian menjelaskan bahwa pengadilan surgawi telah dihancurkan saat itu, tetapi masih ada beberapa orang yang tertinggal. Orang-orang ini ingin membangun kembali pengadilan surgawi, tetapi selama puluhan ribu tahun terakhir, pendapat mereka berbeda. Bajak laut harus mati. Jadi pada akhirnya orang-orang ini terpecah menjadi dua faksi. Satu faksi menjadi surga, dan faksi lainnya menjadi Aula Suci. Di antara mereka, surga mewarisi warisan pembunuhan sebelumnya dari pengadilan surgawi dan menjadi organisasi pembunuh teratas. Adapun Aula Suci, mereka mewarisi warisan lainnya. Saya tidak terlalu yakin apa yang mereka lakukan. Saya juga mengubah nama saya. Sekarang, aku dipanggil Luo Li. Sebenarnya ada hal seperti itu. Lin Suan sangat terkejut. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa tiga dinasti dewa pembunuh utama semuanya menderita kerugian besar. Namun, di antara mereka, alam fana dan alam neraka dipertahankan, sementara pengadilan surgawi dihancurkan dan menjadi sejarah. Dia tidak menyangka bahwa pengadilan surgawi juga dipertahankan. Namun, mereka terpecah menjadi dua faksi dan membentuk dua organisasi baru yang menakutkan. Salah satunya adalah dinasti dewa pembunuh baru, surga. Yang lainnya adalah Aula Suci, yang tampak sangat misterius. Lalu kenapa kamu ada di sini? Lin Suan bertanya. 2298. Kastil bunga bulan ini adalah benteng dari Aula Surgawi kita. Saya yang bertanggung jawab di sini. Jadi begitulah adanya. Lin Suan akhirnya mengerti. Tapi kemudian, dia bertanya lagi, Luo Li, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang neraka? Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Ada apa? Saudara Suan, apakah Anda tertarik dengan neraka? Luo Li terkejut. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Belum lama ini, saya dibunuh oleh mereka. Apa? Neraka telah menyerang. Luo Li sangat terkejut. Dia tidak menyangka neraka akan membunuh Lin Suan. Yang lebih mengejutkannya adalah Lin Suan benar-benar berhasil melarikan diri. Dia merasa sulit untuk percaya. Kita harus tahu bahwa neraka adalah dinasti pembunuh kuno, keberadaan yang sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa istana neraka dipenuhi dengan kepala yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka adalah orang suci dan raja yang tak terkalahkan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya neraka. Namun, dia terkejut bahwa Lin Suan bisa melarikan diri. Saya kebetulan tahu benteng neraka. Dan itu di dinasti Sembilan Li. Dari kelihatannya, seharusnya orang-orang di kubu ini yang melakukannya. Tapi Saudara Suan, penghuni neraka sangatlah menakutkan. Kecuali jika pasukan besar menekan mereka, mereka tidak dapat dihancurkan. Kalau tidak, akan sulit melawan mereka. Aku tahu, jangan khawatir. Lin Suan mengangguk. Saya tidak akan impulsif. Tapi aku perlu tahu di mana mereka berada terlebih dahulu. Saya akan menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Segera, Luo Li memberitahu Lin Suan lokasi benteng neraka. Setelah Lin Suan mendengarnya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Saat Lin Suan sedang mengobrol dengan Luo Li, di sisi lain, Murong King Cheng dan yang lainnya dikelilingi oleh orang-orang. Beberapa dari mereka yang berdiri di sana terlalu mempesona. Selain pihak Yan Ruyu, ada pihak Murong King Cheng. Beberapa orang bahkan membandingkan Yan Ruyu dan Murong King Cheng dan menemukan bahwa mereka setara. Hal ini membuat mereka semakin terkejut dan terkejut. Yan Ruyu juga sangat terkejut saat mengetahui situasi ini. Yan Ruyu baik-baik saja. Wajahnya seperti air musim gugur, dan matanya yang indah sangat dalam. Para jenius muda di sekitarnya sangat terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bisa dibandingkan dengan perian. Siapa orang ini? Dia tampak asing. Dia seharusnya tidak berasal dari dinasti Sembilan Li kita. Kalau tidak, kita pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Ini semua adalah tuan muda dari klan besar. Mereka sangat jelas tentang kejeniusan dan keindahan dinasti Sembilan Li. Tidak ada yang bisa luput dari pandangan mereka. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak mengenal satu sama lain. Tiga tuan muda klan Teng juga menoleh untuk melihat. Selanjutnya, tuan muda kedua keluarga Teng tersenyum. Dia berjalan lagi. Apakah kakak Teng tertarik pada gadis itu? Banyak orang tertawa, termasuk tuan muda ketiga keluarga Teng. Iya, ketika kita berada di luar, kakak kedua sudah memperhatikannya. Jika dia tidak berhasil, kakak kedua tidak akan menyerah. Namun, ada juga orang yang mengerutkan kening. Bukankah wanita itu bersama bocah itu? Bocah? Bocah yang mana? Kenapa dia terkenal? Banyak orang yang bingung. Kata pemuda itu. Tentu saja dia terkenal. Bocah itu telah membunuh tuan muda Bai Yun dan lebih dari sepuluh ahli dari istana tuan kota. Menurutmu itu terkenal atau tidak? Apa, tuan muda Bai Yun terbunuh? Banyak anak muda jenius yang terkejut. Mereka baru saja tiba dari tempat lain, jadi tentu saja mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tuan muda Kianshan mengerutkan kening dan tatapan dingin muncul di matanya. Itu mereka. Huff. Para ahli dari kota Awan Putih sudah berangkat. Tapi sebagai teman baik tuan muda Bai Yun, saya tidak akan membiarkan musuh lolos. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh tuan muda Kianshan. Pihak lain tidak hanya membunuh tuan muda Bai Yun, tetapi dia juga membunuh lebih dari sepuluh ahli dari istana tuan kota. Ini merupakan provokasi bagi mereka. Itu merupakan tamparan di wajah mereka. Sebagai calon penguasa kota Kianshan, bagaimana mungkin tuan muda Kianshan membiarkan hal ini terjadi? Oleh karena itu, di dalam hatinya, dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Lin Suan. Namun, saat ini, seorang pemuda di sampingnya berseru. Bukankah itu Xiao Ling Er? Mengapa dia bersama orang-orang dari Sekte Hong? Mungkinkah mereka saling mengenal? Ini sudah berakhir. Jika dia benar-benar teman dari Sekte Hong, tidak akan mudah untuk menyentuhnya. Bagaimanapun, Sekte Hong sangat menakutkan. Terus, orang biasa mungkin takut padanya, tapi kakakku Kianshan tidak. Seorang pria muda di sampingnya mencibir. Dia juga berasal dari istana tuan kota dan merupakan adik dari tuan muda Kianshan. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, kakakku adalah jenius luar biasa dari Sekte Yin Yang. Dia adalah raja tertinggi di masa depan. Tidak peduli seberapa kuatnya Sekte Hong, bisakah mereka lebih kuat dari Sekte Yin Yang? Tuan muda Kianshan tersenyum dan berkata dengan tenang, jangan khawatir tentang mereka, kita tidak bisa bertarung di sini. Setelah jamuan makan malam, saya akan memberitahu mereka konsekuensi menyinggung istana tuan kota. Saat sekelompok orang sedang berdiskusi, di sisi lain, Murong King Cheng dikelilingi oleh banyak orang. Suara mendesing. Tiba-tiba, kerumunan itu bubar dan seorang pemuda berjalan mendekat. Itu adalah tuan muda kedua dari keluarga Teng. Ia juga diikuti oleh beberapa tuan muda dari keluarga besar lainnya. Begitu mereka masuk, mereka mengusir raja-raja biasa. Mata tuan muda kedua dari keluarga Teng berbinar saat dia melihat ke arah Murong King Cheng dan yang lainnya. Ketika dia melihat Zhao Ziruo dan Xiao Ling Er, matanya juga berbinar. Lalu, senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar. Tiga wanita cantik yang menakjubkan, sepertinya aku sangat beruntung. Namun, pada akhirnya, dia masih menatap Murong King Cheng. Peri, kita bertemu lagi. Tuan muda kedua dari keluarga Teng berkata sambil tersenyum. Murong King Cheng memandangnya dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Teng Kun, cepat pergi. Anda tidak diterima di sini. Xiao Ling Er juga mendengus dingin. Jelas sekali dia mengenal orang di depannya. Oh, bukankah ini Putri Kecil Ling Er? Saya tidak melihatnya selama beberapa hari dan Putri Kecil Ling Er menjadi lebih cantik. Tatapan Teng Kun beralih dari Murong King Cheng ke Xiao Ling petik terbalik air. Terlebih lagi, dia menatapnya tanpa keraguan sedikitpun. Wajah Xiao Ling Er menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Xiao Kuang, yang berdiri di samping, berteriak dengan dingin, awasi mata anjingmu. Percaya atau tidak, saya akan menggalinya untuk Anda. Huff, cobalah. Teng Kun memandangnya dan mencibir. Sekte Hong sangat kuat, tapi apakah menurutmu keluarga Teng takut padamu? Jangan lupakan status keluarga Teng. Jika kamu berani menyentuhku, aku jamin kalian semua akan mati. Jadi, cepatlah tersesat. Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang berbicara dengan wanita cantik ini? Wajah Xiao Kuang menjadi gelap saat mendengar kata-kata arogan tersebut. Raja yang maha kuasa di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Ini karena mereka tahu seperti apa keberadaan keluarga Teng itu. Ini adalah keluarga besar, dan sangat menakutkan. Keluarga Teng bukanlah manusia seutuhnya, tetapi keberadaannya sangat istimewa. Mereka adalah keluarga setengah iblis. Keluarga Teng lahir dari persatuan ras manusia dan iblis. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Ini karena nenek moyang keluarga Teng adalah raja yang tak terkalahkan. Raja yang tak terkalahkan bahkan lebih menakutkan daripada raja yang maha kuasa. Dia adalah seorang ahli terkemuka. Di era di mana tidak ada orang suci, hampir tidak ada seorang pun yang mampu melawan raja yang tak terkalahkan. 2299 Oleh karena itu, keluarga Teng memiliki status khusus di dinasti Sembilan Li. Hampir tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Bahkan Tuan Muda Kianshan, putra gubernur dan jenius dari Sekte Yin Yang, harus mengikat tiga tuan muda dari keluarga Teng. Oleh karena itu, meskipun Sekte Hongkuat, keluarga Teng tidak takut pada mereka. Melihat bahwa dia telah mengintimidasi semua orang, Tengkun sekali lagi menatap Murong King Cheng. Dia mengambil secangkir anggur roh dari nampan pelayan di sampingnya dan menyerahkannya. Ayo, peri, izinkan aku membelikanmu minuman. Namun, Murong King Cheng tidak mengulurkan tangannya. Sebaliknya, dia menatap Tengkun dengan dingin. Itu adalah pemandangan yang canggung. Wajah Tengkun menjadi gelap. Matanya bersinar terang saat dia berbicara dengan suara rendah. Cantik, kamu harus berpikir hati-hati. Pengikut Tengkun di belakangnya mencibir. Benar, Kakak Kun memberimu wajah dengan menawarimu minuman. Tahukah kamu kalau Kakak Kun setingkat dengan pangeran? Ini adalah keberuntunganmu untuk dipilih oleh saudara Kun. Banyak suara terdengar, menyebabkan wajah kecil Zhao Ziruo dan Xiao Ling petik terbalik air menjadi sedingin es. Di antara mereka, Xiao Ling er bahkan mengertakkan gigi. Sialan orang ini. Dia terlalu hina. Aku benar-benar ingin menghajarnya. Oh, kenapa Kakak Long tidak ada di sini? Jika dia ada di sini, aku akan memberinya pelajaran. Zhao Ziruo mengerutkan kening. Orang ini sangat tidak tahu berterima kasih. Beraninya dia mengancam suster muda King Cheng. Dia mendekati kematian. Dia mendengus dan hendak mengungkapkan identitas asli Murong King Cheng. Apa keluarga Teng itu? Jadi bagaimana jika mereka berada di level yang sama dengan sang pangeran? Identitas mereka tidak layak disebutkan di depan Murong King Cheng. Murong King Cheng adalah orang suci dari Tanah Suci Dano Giok dan calon penguasa Dano Giok. Identitasnya setara dengan Putra Mahkota keluarga Kekaisaran. Selain Putra Mahkota, hanya para sein dan saintes dari tempat suci lainnya yang dapat disebutkan secara bersamaan. Bahkan seorang pangeran biasa pun akan memiliki status lebih rendah di depan Murong King Cheng. Belum lagi keluarga Teng di depannya. Oleh karena itu, dia ingin mengungkapkan identitas Murong King Cheng untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Namun, Murong King Cheng sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat mengungkapkan identitasnya kali ini. Jika dia datang ke sini sebagai orang suci Dano Giok, dia tidak akan datang sendirian. Dia akan membawa banyak orang bersamanya. Ada dua alasan mengapa sekte tersebut memintanya datang ke sini secara diam-diam. Pertama, untuk menambah pengalamannya. Kedua, Tanah Suci Dano Giok juga berharap untuk menyelidiki sarang sepuluh ribu naga secara diam-diam. Oleh karena itu, Murong King Cheng menghentikannya. Sesaat kemudian, senyuman muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu Giok dan menangkap cangkir anggur. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, karena senyuman Murong King Cheng terlalu indah. Tuan muda kedua keluarga Teng, Teng Kun, bahkan lebih bangga lagi. Jika dia bisa mendapatkan kecantikan yang tiada taranya, dia akan sangat beruntung. Namun, Zhao Ziruo dan Xiao Ling petik terbalik air linglung. Ada yang tidak beres. Mengapa Murong King Cheng setuju? Saat mereka dalam keadaan linglung, situasinya tiba-tiba berubah. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Wajah Teng Kun langsung menjadi gelap. Ini karena setelah Murong King Cheng mengambil cangkir anggur, dia tidak meminumnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dan menuangkan semua anggur spiritual ke wajah Teng Kun. Dia ingin minum bersamaku. Dia tidak memenuhi syarat. Uff! Wajah Teng Kun disiram anggur, dan dia tercengang saat itu juga. Pada saat ini, Teng Kun tidak hanya tercengang, tetapi semua orang juga tercengang. Zhao Ziruo dan Xiao Ling Er tercengang. Semua raja yang maha kuasa dan antek-antek di belakang mereka juga tercengang. Kemudian, mereka berteriak seperti semburan gunung, berteriak satu demi satu. Para antek juga berteriak, Fcek, Kakak Kun, kamu baik-baik saja. Wajah Teng Kun juga muram. Aura di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan seperti pelangi ilahi, dia menyerang ke arah Murong King Cheng. Murong King Cheng mendengus dingin, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, membentuk bunga teratai lima warna yang langsung memblokir serangan itu. Retak, retak, retak. Kekosongan terbuka, dan energi mengerikan menyebabkan banyak orang muntah darah. Di sampingnya, Xiao Kuang mengaktifkan domain rajanya untuk melindungi Xiao Ling'er. Tubuh Zhao Ziruo juga dikelilingi oleh cahaya, dan sebuah bola baju besi muncul. Pertempuran akan segera terjadi. Bas, bas, bas. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitarnya, dan delapan wanita cantik tiba-tiba muncul. Yang memimpin mereka adalah wanita berbaju merah yang mengundang Lin Suan sebelumnya. Begitu mereka muncul, mereka berteriak, siapa yang berani bertarung di kastil bunga bulan? Apakah kamu lelah hidup? Mendengar ini, semua orang saling memandang dan tidak berani berbicara. Orang-orang di kejauhan juga menoleh. Bahkan Yan Ruyu dan Tuan Muda Kianshan berhenti berbicara. Tuan Muda Kianshan melihat kekejauhan dan mengerutkan kening. Para jenius muda di sekitarnya juga sedang berdiskusi. Sial, kenapa mereka bertengkar? Seseorang berani melawan saudara Teng. Apakah mereka lelah hidup? Ketika Tuan Muda Tertua dan ketiga dari keluarga Teng melihat pemandangan ini, sosok mereka melintas dan langsung muncul di hadapan mereka. Kakak kedua. Kakak kedua. Keduanya datang ke depan Teng Kun. Saat mereka melihat wajah Teng Kun berlumuran anggur, mereka berdua tercengang. Kemudian, tubuh mereka mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Mengapa? Apakah kamu ingin bertarung? Melihat ini, wajah wanita berbaju merah itu menjadi gelap. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani bertarung di sini, kamu akan dihukum oleh kastil bunga bulan. Pada titik ini, aura wanita berbaju merah tiba-tiba menjadi galak. Tidak hanya itu, Rune menakutkan berkedip-kedip di bawah kakinya dan mengembun di udara. Formasi pembunuhan yang mengerikan menyebar. Hati semua orang bergetar. Tuan Muda Kun, lupakan saja. Saat ini, Tuan Muda Kianshan juga tiba. Bukan hanya dia, Yan Ruyu juga berjalan mendekat. Kerumunan bubar, dan puluhan orang bergegas mendekat. Orang-orang ini semuanya adalah pemuda jenius dan Tuan Muda dari klan besar. Mereka sangat menakutkan. Saat ini, semua orang berdiri di sana. Tentu saja, mereka semua berada di pihak Tengkun. Hanya Xiao Linger dan Zhao Ziruo yang masih berdiri di samping Murong King Cheng. Namun, ekspresi Murong King Cheng acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika ada pasukan yang luar biasa? Dia tidak akan takut sama sekali. Sebagai orang suci, kekuatannya tidak dapat diduga. Saudara Teng, tidak perlu bertengkar di sini. Tuan Muda Kianshan dan yang lainnya berjalan mendekat dan buru-buru membujuknya. Itu karena dia tahu betul betapa menakutkannya Kastil Bunga Bulan. Bahkan dia tidak berani sombong di sana. Huff. Mendengar ini, Tengkun mendengus dingin dan menyingkirkan wilayah kekuasaannya yang menakutkan. Segera, cahaya yang memenuhi langit menghilang. Semua raja yang maha kuasa menghela nafas lega. Teratai lima warna di depan Murong King Cheng juga dengan cepat masuk ke tubuhnya dan menghilang. Ketika orang-orang dari Kastil Bunga Bulan melihat pemandangan ini, mereka berkata dengan dingin. Saya akan mengatakannya lagi. Tidak ada pertempuran yang diperbolehkan di sini. Jika ada yang tidak patuh, bunuh tanpa ampun. Tidak peduli siapa kamu, Kastil Bunga Bulan tidak takut. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Tengkun dan yang lainnya dan malah melihat ke arah Murong King Cheng. Lalu, wanita berbaju merah itu tersenyum. 2.300. Wanita berbaju merah memandang Murong King Cheng dan tersenyum. Peri Murong, Lin Gongzi sedang mengobrol dengan tuanku dan akan segera kembali. Jika ada apa-apa, telepon saja aku. Oke, terima kasih. Murong King Cheng mengangguk. Wanita berbaju merah pergi bersama bangsanya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Astaga, apa hubungan antara orang-orang ini dan Istana Bunga Bulan? Bagaimana mereka bisa diperlakukan dengan sopan oleh Istana Bunga Bulan? Kita harus tahu bahwa Istana Bunga Bulan bahkan tidak menghormati keluarga menakutkan seperti keluarga Teng. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Namun, Murong King Cheng diperlakukan dengan sangat hormat. Hal ini mengejutkan semua orang, terutama tuan muda ketiga dari keluarga Teng, yang sedikit mengernyit. Teng Koon mencibir. Aku meremehkanmu. Jangan mengira kamu bisa memprovokasiku hanya karena kamu mendapat dukungan dari Istana Bunga Bulan. Tunggu saja. Saat jamuan makan berakhir dan kamu meninggalkan Istana ini, aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Jika waktunya tiba, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Dengan itu, Teng Koon mendengus dan berbalik untuk pergi. Tuan muda tertua dan ketiga dari keluarga Teng memandang Murong King Cheng dan yang lainnya dengan senyum sinis. Lalu, mereka juga pergi. Selanjutnya, Tuan muda Kianshan dan yang lainnya juga pergi. Adik Junior, kenapa kamu tidak memberitahu mereka identitasmu dan menakuti mereka sampai mati? Mari kita lihat betapa sombongnya mereka. Zhao Ziruo mendengus. Dia tentu saja tidak tahan dengan arogansi Teng Koon dan yang lainnya. Apa masalahnya? Bukankah itu hanya keluarga Raja yang tak terkalahkan? Tanah Suci Danau Giok telah menghasilkan seorang Kaisar Agung. Mereka tidak berada pada level yang sama. Namun, Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku masih bisa melawan mereka tanpa identitas apapun. Selain itu, aku keluar kali ini untuk mendapatkan pengalaman di dunia fana. Xiao Linger, Xiao Kuang, dan yang lainnya tidak mengetahui identitas asli Murong King Cheng, jadi mereka berkata dengan cemas. Saudari Murong, ikutlah dengan kami nanti. Kalau tidak, aku khawatir orang-orang itu akan menyerangmu. Oke. Murong King Cheng tersenyum. Dia tidak memikirkan masalah ini. Di sisi lain, Tuan Muda Kianshan mengundang Teng Koon dan tiga Tuan Muda Klan Teng lainnya ke samping. Sialan, aku sangat marah. Teng Koon mengertakkan gigi. Pihak lain justru berani menumpahkan wine ke seluruh wajahnya. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Tuan Muda ketiga keluarga Teng mengejek. Jika bukan karena kita tidak bisa bertarung di sini, mereka pasti sudah menjadi budak kakak keduaku sejak lama. Juga, anak itu sebenarnya berani bersikap sombong terhadap kita saat dia berada di luar. Pada saat itu, dia akan menghadapinya juga. Tentu saja, aku ingin melihat wanita kesayangannya disiksa olehku dengan mataku sendiri. Teng Koon mengungkapkan senyuman yang mengerikan. Namun, Tuan Muda Kianshan mengingatkan mereka, jangan lengah. Belum lama ini, anak itu membunuh Tuan Muda Bai Yun dan lebih dari sepuluh ahli tak tertandingi dari istana Tuan Kota Saya. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya sangat menakutkan, dan dia bertindak tanpa keraguan. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu. Tuan Muda Sulung dan Tuan Muda Ketiga keluarga Teng juga tercengang. Teng Koon juga menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan serius muncul di matanya. Namun, senyuman dingin segera muncul di wajahnya. Terus, tidak peduli seberapa kuat anak itu, aku harus membunuhnya hari ini. Juga, aku harus memberitahu wanita jalang itu betapa kuatnya aku. Tuan-Tuan, jika Anda benar-benar dapat menyingkirkan mereka, saya yakin istana awan putih akan sangat berterima kasih kepada Anda. Tuan Muda Kiansan berkata dengan suara yang dalam. Apakah begitu? Yang lain mencibir ketika mendengar itu. Sepertinya anak itu pasti akan mati. Bagaimana dengan ini? Kirimkan empat iblis Jiuli. Apa? Anda ingin menggunakannya? Tuan Muda Sulung kaget saat mendengar perkataan Teng Koon. Mata Tuan Muda Kiansan juga berbinar. Saudara kedua, bukankah kamu membuat gunung dari sarang tikus mondok? Kata Tuan Muda Ketiga. Aku melakukan ini untuk berjaga-jaga. Teng Koon menarik nafas dalam-dalam. Kali ini, aku tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Oleh karena itu, saya tidak bisa membiarkan kesalahan apapun. Lagi pula, anak itu sangat kuat, dan wanita jalang itu baru saja mampu memblokir seranganku. Kalau dipikir-pikir, dia pasti jenius juga. Tidak aman membiarkan orang lain melakukannya, apalagi orang-orang dari Sekte Hong. Oleh karena itu, tidak peduli siapa empat iblis Jiuli itu, mereka pasti akan mati jika kita mengirim mereka keluar. Namun, kami memerlukan izin dari pemimpin klan kami untuk menggunakannya. Tidak, kami akan menggunakan identitas kami untuk mengendalikan mereka dengan paksa. Setelah masalah ini diselesaikan, kami akan meminta maaf kepada pemimpin klan kami. Baiklah, aku akan menghubungi empat iblis Jiuli sekarang. Tuan Muda Tertua dari keluarga Teng juga menarik nafas dalam-dalam. Karena mereka sudah memutuskan masalah ini, mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Segera, mereka buru-buru menghubungi pemimpin klan. Untungnya, hanya ada tiga Tuan Muda keluarga Teng dan Tuan Muda Kian San di dekatnya. Kalau tidak, yang lain pasti akan berteriak dan ketakutan jika mendengarnya. Ini karena empat iblis Jiuli adalah empat raja iblis yang sangat kuat dari dinasti Jiuli. Di antara mereka, iblis besar dan iblis kedua adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Meskipun tiga iblis dan empat iblis bukanlah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, mereka tidak jauh. Mereka jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik terkemuka pada umumnya. Bisa dibilang mereka berempat sangat menakutkan ketika mereka bergabung. Akan mudah bagi mereka untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dapat dikatakan bahwa mereka lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa anak muda. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka adalah orang suci atau pangeran, mereka tidak akan bisa menandingi empat iblis Jiuli dalam pertarungan satu lawan satu. Terlebih lagi, bagaimana orang-orang ini bisa menjadi orang suci dan pangeran. Oleh karena itu, mereka pasti akan mati. Sejenak, orang-orang ini mencibir. Selain itu, di ruang rahasia. Lin Suan masih tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, dia sedang minum teh dan mengobrol dengan Luoli. Pada saat ini, Lin Suan bertanya lagi, Oh benar, apakah Anda tahu sesuatu tentang sarang 10 ribu naga? Tentang sarang 10 ribu naga, Luoli tercengang saat mendengar ini. Lalu, dia berkata, Saya tahu sedikit. Melihat tatapan penuh harap Lin Suan, Luoli buru-buru menjelaskan. Menurut intelijen kami, gelombang besar dinasti Jiuli kali ini terkait dengan sarang 10 ribu naga. Tampaknya setan-setan ini sedang mempersiapkan sesuatu. Tampaknya itu terkait dengan pemusnahan 10 ribu naga. Terlebih lagi, pengaruh iblis sangat luas, dan banyak orang dari umat manusia pernah berurusan dengan mereka. Di antara mereka, ada klan setengah iblis dan beberapa klan manusia yang telah disuap oleh mereka. Tampaknya sarang 10 ribu naga akan segera muncul. Saat itu, belum bisa dipastikan apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan. Sebenarnya ada manusia yang berkolusi dengan iblis. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka masalah ini akan menjadi rumit. Tapi kemudian, dia bertanya lagi, bukankah ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di sarang 10 ribu naga? Meski begitu, ada rumor lain. Itu adalah sarang 10 ribu naga, tempat para naga dikuburkan. Legenda mengatakan bahwa naga-naga ini tidak mati, tetapi tertidur. Jika legenda ini benar, naga-naga ini akan terbangun ketika sarang 10 ribu naga dibuka kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.